Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Rahmachi TV Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Resiko dari kotornya air pada ikan cupang Jadi pada kesempatan kali ini saya ulangi kita akan membahas mengenai Resiko dari kotornya air pada ikan cupang Tapi sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh Seperti biasa saya mengajak teman-teman semua Untuk terus mendukung channel ini Dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada notifikasi Agar teman-teman terus update video-video terbaru dari Rahmachi TV Jika sudah, ayo kita lanjut ke pembahasannya Baik akibat atau resiko dari kerunya atau kotornya air pada ikan cupang Itu sangat-sangat berbahaya Jadi disini jika kita jarang mengganti air pada ikan cupang Itu bisa mengakibatkan timbulnya penyakit pada ikan cupang tersebut Seperti saya memiliki contoh Karena saya sempat sibuk dengan kerjaan Sehingga sekitar seminggu lebih Hampir 2 minggu Saya tidak mengganti air pada ikan cupang saya Mengakibatkan ada beberapa ikan cupang saya yang sakit Ayo kita ke sebelah sana Kita ke sebelah sana ya Ada beberapa disini yang sakit Seperti ini Ini baru-baru saya ganti Kemarin ya Baru kemarin jadi agak jernih airnya Kemarin baru saya ganti ini Ini kayak patah tulang Ada beberapa ini tuh Oh, ikan cakep-cakep sakit Jadi ini akibat karena saya Tidak sempat mengganti ya Mengganti air pada ikan cupang Tuh Ada beberapa Dua minggu Sekitar dua minggu Saya tidak menggantinya Ya sakit Bisa dilihat ya Tuh Dia kayak patah tulang Bisa kita lihat pada video Jadi inilah salah satu resiko Apabila kita tidak sering mengganti air pada ikan cupang Jadi kebersihan atau kualitas air pada ikan kita itu Sangat berpengaruh pada kesehatan ikan cupang yang kita punya Jadi semoga Hal yang saya alami ini Tidak terulang Tidak terulang pada teman-teman semua Para pecinta ikan cupang Di sini saya memiliki saran Agar teman-teman Sesering mungkin mengganti Air pada ikan cupang teman-teman semua Minimal dua kali dalam seminggu Minimal dua kali dalam seminggu Agar ikan cupang teman-teman itu sehat Terus sepres Dengan airnya ya Nah ini baru saya ganti Baru saya ganti kemarin ya Kemarin sore Jadi agak bersih Ya begitulah karena kesibukan kerja Sehingga saya tidak sempat Saya tidak sempat mengganti Air ikan cupang saya ya Sehingga ada beberapa ekor ikan cupang saya mengalami sakit ya Bisa kita lihat ya Dia kayak patah tulang Tapi kayaknya ini masih bisa sembuh ya Jadi itu saran dari saya Agar teman-teman semua Sesering mungkin mengganti air pada ikan cupang teman-teman semua Mungkin ini informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan sebelum saya akhiri Saya kembali mengajak teman-teman semua Untuk terus mendukung channel ini Dengan cara klik like Subscribe Dan sebarkan ke teman-teman yang lain Oke sekian Salam cupang Indonesia